Selamat datang di studio 89ZY. Di video kali ini, kita akan membuat objek dadu seperti ini. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus video ini sampai habis, jangan skip. Selamat mencoba. Ini adalah tampilan awal aplikasi Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.1.1. Versinya bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Kemudian, kita akan menampilkan aktivitas mouse kita di layar ini. Biar nanti semua aktivitas mouse dan kemudian aktivitas keyboard juga akan terekam di layar ini. Caranya yaitu kita tekan N pada keyboard. Kemudian akan muncul Screencast Key. Tab ini kita pilih. Kemudian kita centang untuk Screencast Key. Ini sekarang sudah muncul. Kemudian kita minimise untuk tampilan ini. Kita bisa minimise dan geser ke kanan. Seperti ini. Oke, sekarang aktivitas kisah terekam di sini. Misalnya kita klik kiri. Kemudian run scroll. Kemudian klik kanan. Kita juga akan terekam di sini. Oke, selanjutnya kita akan mengedit objek ini. Caranya yaitu pilih objek. Objek yang akan kita edit. Kemudian kita tekan S ataupun Scale. Untuk memperbesar ataupun memperkecil ukuran objek. Kita praktekan. Tekan S. Kemudian kita tarik seperti ini. Ya, oke cukup. Selanjutnya kita akan mengedit objek ini. Yaitu kita pilih Edit Mode. Sekarang sudah bisa untuk diedit. Selanjutnya kita akan membuat garis bantu. Caranya adalah tekan Ctrl R. Sekarang kita muncul garis kuningnya. Ini kita akan buat yang mana dulu. Horizontal atau vertikal. Sebesar kita akan membuat yang vertikal dulu. Untuk memperbanyak garisnya. Kita bisa langsung scroll. Scroll ke atas mouse kita. Seperti ini. Ini berarti ada tiga bagian. Tiga. Empat. Lima. Oke, kemudian klik kiri dua kali. Oke. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ada lima bagian. Kemudian kita buat bagian yang horizontalnya. Caranya sama yaitu tekan Ctrl R. Kemudian kita scroll ke atas untuk mouse kita. Satu. Ini ada dua bagian untuk yang horizontal. Satu. Ada tiga. Empat. lima. Lima. Klik. Kiri dua kali. Kemudian sebelah sini sudah cukup. Sekarang kita bagian sini. Ini masih kurang bagian vertikalnya. Caranya adalah. Posisikan mouse kita untuk tempat yang vertikal. Kemudian ctrl R. Kemudian ctrl R. Ini sudah muncul garis pantu-nya. Kemudian kita scroll ke atas mouse kita. Sekarang ada. Jadi tiga bagian. Ada dua garis pantu kuning. Ini tiga bagian. Kemudian empat bagian. Lima bagian. Oke. klik kiri dua kali. Oke. Selanjutnya. Untuk. Sisi-sisinya. Kita akan coba. Edit ya. Sisinya. Sisi bagian sini. Ini untuk garis. Ini untuk sudut-sudut. Ataupun titik. Oke. Kita pilih untuk sudut-sudutnya. Klik bagian sini. Kemudian tekan shift. Klik sini. 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 Kemudian sebelah bawah. Kita juga pilih. Ini tetap posisi kita tekan shift. Oke. Seperti ini. Kalau sudah terpilih semua. Empat sisinya. Empat sudutnya. Kemudian tekan S. Tekan S. Kemudian kita tarik seperti ini. Oke. Saya akan cukup. Kemudian klik kiri. Ya. Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Kita akan pilih bagian face. Bagian muka. Kita klik face ini. Kemudian kita pilih. Selanjutnya. Kita tekan shift ya. Shift. Ini 2. Kemudian 3. Kemudian ini ada 5. Kemudian ini ada 4. Berarti tinggal yang 6. 6 bisa seperti ini. Oke. Sekarang semua sisi sudah kita terpilih. Selanjutnya kita tekan I. I pada keyboard. Kemudian kita tarik ke dalam seperti ini. Oke. Klik kiri. Kemudian kita setelah terpilih seperti ini. Ini posisi masih terpilih. Klik kanan. Pilih. Pok face. Oke. Kemudian di pok face ini. Kita bisa. Ketikkan. Kita ke dalam ya. Untuk. Lupanya ke dalam. Berarti minus. 0,2. Kita buat 0,2. Dan enter. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa masuk di add modifier. Add modifier. Kemudian kita pilih generate. Kemudian subdivision surface. Oke. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan berikan warna pada dadu ini. Caranya yaitu. Pilih material. Kemudian. New material. Kita bisa kasih warna sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya. Untuk lubang ini kita coba kasih warna. Warna lain ya. Untuk rockless nya kita bisa atur. Misal 2. Metallic nya kita juga bisa atur. Misal 2. 20. Bisa kita atur. Selanjutnya. Kita akan mengedit. Lubang ini dengan warna lain ya. Selanjutnya kita masuk di sini. Kemudian pilih on case. Ini jangan lupa dimasuk di menu edit mode. Oke. Kita pilih dulu. Bagian yang akan kita kasih warna lain. Dengan cara shift ya. Tekan shift. Kemudian pilih bagiannya. Seperti ini. Seperti ini. Lumayan agak banyak untuk bagian sisi yang akan kita pilih. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Mana lagi? Yang 6 belum tiga pilih. Seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya. Angkas yang untuk 1. Setelah ini terpilih. Kita masuk di material lagi. Ini bisa kita ubah ke butik. Sorry. Ini ya. Ini tambah aja. New. Butik. Seperti ini. Kemudian. Kemudian untuk modifier-nya. Kita tambah. Untuk memperhalus permukaannya. Oke. Seperti ini. Oke. Jadinya seperti ini. Oke. Untuk garis-garisnya. Coba kita hilangi. Clor. Oke. Seperti ini. Ini jangan lupa kita pilih apply. Oke. Jadi kita sudah selesai. Oke. Semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman mencoba. Sampai jumpa. selamat menikmati